assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kolom menggunakan LISP oke langsung aja saya buka dulu AutoCAD nya ya saya pakai AutoCAD 2007 supaya bisa lari kencang ya oke setelah AutoCAD nya terbuka kita load dulu LISP nya ya dengan cara ketik ap kemudian enter saya pakai yang ini yang LISP kolom kemudian ketik klik load disini sudah ada keterangan LISP kolom sukses fully loaded kemudian close nah setelah itu cara memanggil LISP nya itu dengan cara ketik kolom kemudian enter nah disini muncul klik area klik area ini kita mau plotkan dimana tempatnya kita klik dimana aja yang kosong nah disini diminta lebar yaitu lebar kolom bawah atau atas ya yang jelas lebarnya saya mau coba 0,5 kemudian enter nah disini diminta tinggi ya tingginya tingginya kemudian kesini saya mau coba 1 meter kemudian enter nah ini jumlah besi nya diminta misalnya saya masukkan 6 ya nah sesudah itu muncul lagi layar biasanya layar ini dari jumlah besi tadi dibagi 2 jadi 3 lah kemudian enter nah disini diminta diameter besi dalam bentuk mm ya misalnya saya pakai besi 10 sudah itu kemudian enter nah disini diminta lagi nama kolom misalnya saya namain kolom 1k1 ya kemudian enter nah ini ini dia langsung jadikan nah ini dia tadi saya lebarnya 50 100 tingginya jumlah besinya 6 besi 10 ini juga ada S1 keterangan apa ini namanya ringnya ya cincinnya nama kolomnya K1 nah ini muncul dengan keterangan skala 1 banding 20 kita bikin contoh lagi ya jadi si LISP ini bisa menggembarkan pembesiannya secara otomatis nah maksudnya seperti ini kita bikin lagi dengan dimensi yang sama ya kolom kita panggil dulu LISP nya kemudian enter klik area saya bikin disini kemudian diminta lebar lebarnya 0,5 kemudian diminta tinggi tinggi tingginya 1 meter jumlah besinya nah disini jumlah besinya kita berbanyak ya saya masukkan 12 misalnya enter nah nama kolomnya K2 ya tadi K1 sekarang K2 kolom 2 kemudian enter nah ini dia karena jumlah besinya banyak ya muncul pembesiannya otomatis seperti ini ya nah sekarang ini udah dimensinya udah sama ini jumlah apa jumlah besinya dengan diameter besinya nama kolomnya K2 sekarang kita cek dimensinya ya nah ternyata 5 karena skalanya 1 banding 20 kita cek lebarnya 2,5 misalnya temen-temen ingin apa merubah skalanya tinggal kita sort aja semua kemudian kita scale atau SC kemudian enter nah kita klik tarik aja disini tulis aja 20 kemudian enter nah ini dia sekarang dimensinya udah sama kan udah milik dia jadi 100 ini jadi 50 kita cek yang sebelah sini sama 50 nah sama juga 100 ya cukup simpel kan untuk menambah efisiensi waktu kerja nah cukup sekian tutorial kali ini jika ada temen-temen yang membutuhkan LISP nya silahkan cek di deskripsi oke jika ada salah-salah kata mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh